Halo guys, kembali lagi dengan saya Pada video kali ini saya akan mengulas mic yang harganya 100 ribuan Yang dapat digunakan untuk nge-youtube maupun untuk nge-vlog Nah, mic itu adalah NDK Nemesis MCL01 Nah, penasaran apa saja sih yang ada di dalam paket pembeliannya Dan juga bagaimana kualitas suaranya Mari kita coba Dan untuk diketahui, selama perekaman ini Sebelum saya menggunakan mic ini Ini hanya dari mic langsung dari handphone saya Jadi, mari kita bandingkan ya Suara yang ini dengan suara yang dihasilkan oleh mic ini Mari kita coba Nah, seperti inilah tampilan kemasan dari mic NYK Nemesis MCL01 Nah, di belakangnya ada kartu garansi yang dapat kita gunakan untuk mengklaim Apabila mungkin ada kerusakan Tapi mungkin kita harus ke Jakarta Pusat ya Nah, mari kita lihat apa saja sih isinya Nah, untuk kualitas dusnya sih ya ala kadarnya ya Kalau mungkin teman-teman pernah ingat Saya pernah buat video tentang mic Boya M1 Nah, itu mirip-mirip kayak gini ya Saya nggak tahu ini Oreo atau nggak Tapi sih kayaknya nggak mungkin lah ya ada tiruannya Nah, mari kita lihat dulu apa saja sih yang ada di dalamnya Nah, sudah kosong ya Nah, di dalamnya dus ini Ada terdapat ya itu yang pertama Ini ada sambungan Jack-nya Yang dapat digunakan untuk Jack 3,5mm untuk yang besar ini ya Lalu ini ada baterai Disertakan baterai ternyata Dan juga ini ada klip yang dapat dipasang Nanti kita lihat klip ini untuk yang dimana Nah, lalu ada buku manualnya ya Nah, lalu ada kantung yang berisi Nah, seperti ini ya bentukannya Sudah nggak ada lagi Nah, seperti inilah tampilan dari mic NYK Nemesis MCL01 Secara luar, tampilan luar ya Tampilannya mirip sekali dengan mic dari Boya M1 ini ya Yang sering saya gunakan Ya, mirip banget Bahkan tabungnya pun mirip ya Hanya beda merek aja Dan bentukannya juga mirip banget Kabelnya juga sama-sama panjang Untuk harga juga mirip banget Untuk mic Boya M1 ini Harganya sekitar Rp125-Rp150 Sedangkan untuk mic NYK Nemesis MCL01 Itu seharga kemarin saya dapat itu Rp145-Rp175 Jadi teman-teman bisa dapat mencari Di toko online yang biasa teman-teman akses ya Nah, kita nanti akan lihat bagaimana kualitas suaranya Oh iya, sebelumnya saya mau memberitahu Bahwa mic ini hanya bisa digunakan Dengan kabel dan juga pakai jack 3.5mm Nah, kalau saya selama ini Karena handphone saya tidak bisa ada jacknya Nah, saya biasanya menambahkan dengan ini ya Ada kabel untuk sambungan ya Sambungan yang dapat digunakan di dalam sini Nah, nanti kita akan coba dengan sambungan ini Ini sambungannya juga murah ya Sekitar Rp10.000 saya beli waktu itu Jadi teman-teman tidak usah khawatir Kalau seandainya handphonenya tidak mendukung fitur jack audio ya Karena bisa juga menggunakan alat ini Nah, mari kita coba ya Gimana kualitas suaranya Nah, jadi seperti inilah kondisi suara dari mic NYK Nemesis MCL01 Gimana suaranya? Bagus nggak? Sedangkan yang ini mic yang kedua adalah mic dari Boya M1 Nah, suaranya seperti ini Gimana dibandingkan dengan yang tadi dari NYK Nemesis MCL01 Lebih bagus yang mana? Nah, untuk perekaman yang sekarang Saya telah menggunakan dari mic NYK Nemesis MCL01 Nah, suaranya tentu berbeda kan dengan tadi yang di awal Nah, gimana? Pasti lebih bagus kan daripada kita tidak menggunakan sama sekali mic-nya Nah, untuk penggunaannya sebenarnya sangat mudah ya Kalau teman-teman yang menggunakan handphone seperti saya Ini ada tombol switch-nya ya Kalau yang ini off Ini digunakan ketika kita menggunakan untuk smartphone Nah, sedangkan kalau kita menggunakan kamera Kamera digital, kamera mirrorless Nah, ini harus di switch on ya Di kamera Jadi, kalau misalnya yang sekarang ini Karena saya nggak pakai baterai Jadi, nggak masalah ya Karena di off Tapi kalau bagi teman-teman Yang menggunakan kamera mirrorless, kamera digital Nah, harus menggunakan baterai Jadi, nanti ini tinggal diputer Nah, nanti tinggal dipasang di bagian ini ya Jadi, ini lebih praktis menurut saya Sama saja sih sebenarnya dengan yang Boya M1 ini ya Untuk kabelnya ini ya Ini menurut dari yang ada di bagian dusnya Tertulis panjangnya itu 6 meter Nah, kita bisa lihat di sini ya Dia menggunakan omni direksional Yang berarti dia bisa menyerap semua suara yang ada di sekitar sini Jadi, kalau teman-teman mungkin ada di tempat yang agak berisik Itu mungkin agak sedikit masuk Karena dia suaranya omni direksional ya Nah, sama juga sepertinya dengan yang Boya ini Nah, jika saya, saya lebih menyukai suara dari mic NYK Nemesis MCL-01 Daripada Boya M1 ini Karena apa? Saya jadi ngerasa ya Kalau yang Boya ini Kalau nggak ada pembanding Memang ya lumayan dengan harga 100 ribuan Tapi begitu dibandingkan dengan yang NYK Nemesis MCL-01 ini Maka terlihat ada perbedaan ya Kalau dari Boya ini Suaranya itu agak ada noise Terus agak lebih Apa ya Masuk ke dalam gitu ya Sedangkan kalau ini lebih lantang Terus bassnya lebih kerasa Jadi, kalau menurut saya NYK Nemesis MCL-01 ini Lebih bagus ya Dan bisa direkomendasikan bagi teman-teman semua Jadi, bagi teman-teman Yang mencari mic yang harga 100 ribuan Ini cocok digunakan untuk di indoor seperti ini Atau maupun di outdoor Karena apa? Suaranya cukup keras ya Nah, nanti akan saya coba Gimana suara outdoor Nah, ini suara outdoor Kebetulan ada azan Jadi, gimana suaranya masuk nggak? Dan di sini juga Lumayan ada suara motor Nah Cek di komentar ya Suaranya gimana untuk kondisi outdoor Nah, gimana hasil suara di outdoor? Nah, biar teman-teman sendiri yang menilai ya Tapi, untuk harga 100 ribuan Mic NYK Nemesis MCL-01 ini Dapat direkomendasikan bagi teman-teman Atau memang kalau teman-teman Mau mencari yang Boya M1 Karena mungkin kualitas suaranya Lebih cocok dengan suara yang Boya Ya, teman-teman bisa dipersilahkan Nah, demikianlah konten ulasan dari saya Kiranya dapat membantu teman-teman Yang membutuhkan mic yang harga 100 ribuan Nah, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe video ini Dadah 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 Terima kasih.